Dan pemirsa saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Berita 1 TV Pramadika Samudera yang juga sudah berada di lokasi kejadian. Kami akan langsung menghubungi Prama. Prama selamat malam. Ya Prama silakan dengan laporan Anda. Ya baik, saat ini kita telah berada di depan Soho, Neo Soho atau di depannya. Ya saat ini kita telah berada di depan Soho atau di belakang Neo Soho. Yang Anda lihat ini merupakan kebakaran yang terjadi di atas mal baru yaitu Neo Soho yang berada tepat di belakang Central Park. Dimana dari informasi yang kami dapatkan yang terbakar ini merupakan hunian namun belum terisi ataupun belum diisi karena baru selesai tahap pembangunan. Yang terbakar dari pengamatan kami ini adalah lantai dari mulai lantai 6 hingga lantai 12. Jadi total ada 6 lantai yang terbakar dan hingga saat ini belum diketahui apa penyebab dari terbakarnya apartemen di Neo Soho ini. Dan imbas dari adanya kebakaran ini adalah jalanan yang macet total dari arah cawang menuju ke arah grogol. Di tepat di depan Central Park ketika kita memasuki wilayah Central Park disana sudah mulai tidak bergerak arus terlalu lintas. Dan kita pun tadi tim berita satu terpaksa untuk berjalan kaki untuk menuju ke arah sini. Dan hingga saat ini memang api sudah mulai padam berangsur-angsur. Ada 9 pemadam kebakaran ataupun 9 mobil pemadam kebakaran dari unit Damkar DKI Jakarta Barat yang dikerahkan di sini. Dan kejadian ini kebakaran sekitar pukul 9 dan ini berarti telah kurang lebih 60 menit kebakaran terjadi. Dan memang beberapa saat yang lalu saat kami tiba di sini api masih cukup besar dan masih menjatuhkan beberapa material bangunan yang ada di atasnya. Karena itu para warga dievakuasi dengan jarak kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian. Dan jika kita dapat mengamati di sini memang karena suasana yang cukup gelap ini kita tidak dapat melihat adanya kepulauan asap namun dapat dipastikan di sini kepulauan asap cukup tebal. Di mana dapat saya rasakan sendiri di sini memang meskipun jarak sudah cukup jauh namun bau asap masih sangat terasa di sini. Dan ini cukup menyebabkan sesak yang cukup mempengaruhi atau cukup mengganggu bagi masyarakat sekitar. Karena itu warga di sekitar sini diharapkan dapat menjauh dari lokasi. Namun dapat saya pastikan di sini banyak sekali warga yang cukup penasaran dengan adanya kejadian ini. Sehingga banyak warga yang masih menonton dan juga ingin mengetahui apa sebenarnya penyebab dari kebakaran yang ada di hunian atau apartemen Neo Soho ini. Kami belum mendapatkan informasi resmi baik dari petugas damkar kepolisian maupun dari pihak apartemen yang bertanggung jawab. Namun tadi pihak dari manajemen apartemen memastikan akan memberikan statement setelah kejadian ini selesai. Dan jika kita lihat di sini memang api sudah mulai mengecil dan dapat diatasi oleh 9 unit pemadam kebakaran. Dan ini berarti cukup memakan waktu sekitar 1 jam bagi damkar untuk dapat menjinakkan api. Dan diharapkan memang ini tidak melebar hunian ini karena jika kita lihat di sini memang merupakan daerah yang cukup padat dengan gedung-gedung tinggi atau gedung bertingkat. Ada sentral park di sini, Neo Soho dan juga apartemen hunian dan ruko yang ada di belakangnya. Dari pengamatan kami di sini sekitar ada sekurang lebih 6 bangunan tinggi yang berdekatan dari lokasi kebakaran. Dan ini diharapkan memang tidak menyebar namun dapat dipastikan dengan api yang sudah mengecil ini api tidak menyebar. Namun jika kita amati masih ada beberapa material yang berjatuhan dari atas lantai khususnya dari lantai 6. Dan ini cukup menyulitkan bagi para petugas pemadam kebakaran yang harus berekstra hati-hati untuk dapat memadamkan api yang ada di sini. Belum diketahui berapa nilai kerugian dari material dan juga apakah ada korban dari kejadian ini. Dan hingga saat ini kita masih menunggu bagaimana apa atau apa sebenarnya penyebab dari kebakaran yang ada di Neo Soho ini. Demikian. Prama dari sejauh Anda bisa mengamati di sekitar lokasi kejadian apakah sudah ada mobil ambulans yang standby di sana dan apakah sudah ada warga yang dievakuasi atau diselamatkan ke ambulans tersebut Prama? Ya baik hingga saat ini kami belum melihat adanya mobil ambulans namun memang jika kita merujuk pada hunian ini belum dihuni maka belum dan sepertinya belum ada korban yang dievakuasi. Namun yang membahayakan di sini adalah bahwa di bawah apartemen yang belum dihuni ini adalah pusat perbelanjaan Neo Soho yang baru dibuka dan telah dibuka. Dan memang jika kita lihat di sini pusat perbelanjaan dari Neo Soho yang berada di belakang saya tadi sempat masih menyala namun sekarang sudah dimatikan semua lampunya. Dan ini berarti pusat perbelanjaan ini pun cukup terpengaruh dengan adanya kebakaran ini sehingga mereka terpaksa untuk menyudahi aktivitas perbelanjaan di pusat perbelanjaan Neo Soho ini. Dan dimatikannya lampu di pusat Neo Soho ini memang juga selain untuk pengamanan dari sekering ataupun adanya arus listrik yang tidak diinginkan adalah juga untuk memberitahu bahwa bangunan ini saat ini sedang diungsikan sehingga para pengunjung yang sedang berbelanja diharapkan keluar dengan segera untuk dapat mengevakuasi diri masing-masing kami belum mengetahui ada berapa jumlah pengunjung yang ada di Neo Soho ini namun dipastikan ini cukup banyak dari pengamatan kami memang karena ini merupakan selain pusat perbelanjaan juga merupakan pusat hunian dan dari hunian yang ada di sini merupakan apartemen yang cukup padat dan karena itu di sini arus lalu lintas ini sangat berpengaruh dan menyebabkan kemacetan ditambah banyak sekali warga yang ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Demikian Prama, apakah Anda juga sudah melihat polisi yang bertugas di sekitar lokasi? Selain tentu saja ada petugas pemadam kebakaran, tadi juga sudah kita bisa lihat bersama ada sejumlah mobil pemadam kebakaran yang bertugas. Bagaimana dengan petugas pengamanan atau polisi atau pihak-pihak pengamanan lainnya? Ya pihak kepolisian dan juga pihak pengamanan dalam sudah mulai terlihat di sana. Memang jika kita melihat secara sesama di sini sudah dibatasi oleh garis kepolisian, garis polisi sehingga masyarakat diharapkan tidak melewati garis polisi sebagai tanda jarak aman bagi warga untuk menyaksikan kebakaran yang terjadi di Neo Soho ini. Namun rupanya garis polisi ini tidak begitu diindahkan, banyak warga yang penasaran dan melihat ke jarak yang lebih dekat lagi tepat berada di belakang apartemen yang terbakar ini. Dan ini memang dikarenakan kebakaran ini cukup sudah mulai berkurang seperti itu dan juga mereka mulai berani. Dan jika kita lihat di atas ini api kembali membesar. Ya Ani jika kita lihat di sini api membesar kembali dan banyak material yang berjatuhan ke bawah dan inilah yang ditakutkan ataupun yang dikhawatirkan oleh para polisi ataupun pengamanan dalam di sini dimana warga diharapkan untuk mundur ke jarak aman yang telah dibatasi oleh garis polisi.